Misalkan kita mau lakukan pengecekan saldo di mesin ATM dan tulisannya seperti ini PIN anda salah atau PIN kartu anda di blokir karena anda salah masukkan PIN 3 kali berturut-turut Jadi cara membetulkannya bisa lho kita menggunakan mesin ATM ini Caranya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel seluruh kita Halo teman-teman apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin amin ya rohbar alamin Oke pada supportan kali ini selalu kita akan berbagi cara untuk mengganti PIN atau mengatasi ATM terblokir langsung di mesin ATM Mengatasi PIN ATM terblokir bisa langsung melalui mesin ATM jadi tanpa datang ke bank tanpa antri lagi Caranya bagaimana? Langsung saja kita ikutin tutorialnya seperti berikut ini Pernah tak sih anda mengalami lupa PIN pada saat kita bertransaksi di mesin ATM? Dan ujung-ujungnya seperti ini Ada keterangan Salah PIN? Silahkan input PIN anda Kita coba lagi Ternyata masih salah Dan yang terakhir kita coba Tiga kali masukkan PIN salah otomatis Tanda PIN kartu ATMnya terblokir Silahkan pilih lanjutkan untuk melakukan transaksi risu PIN dengan biaya Rp5.000 Nah apabila anda mengalami PIN terblokir seperti ini Langkah apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya lanjutkan tutorialnya Silahkan tombol like, subscribe, serta loncengnya terlebih dahulu Untuk mendukung channel ini semakin berkembang Yuk kita langsung saja menuju Cara membetulkan PIN ATM yang terblokir seperti ini Langsung di mesin ATM Pertama-tama seperti ini teman-teman Apabila anda mengalami kartu ATM terblokir Ataupun lupa PIN dan menyebabkan Otomatis kartu ATM tidak bisa digunakan Karena kartunya di blokir dari sistem atau PIN ATMnya terblokir seperti ini Kita coba cek ya Misalkan kita melakukan pengecekan saldo di mesin ATM Dan tulisannya seperti ini PIN anda salah atau PIN kartu anda di blokir Karena anda salah masukkan PIN tiga kali berturut-turut Jadi cara membetulkannya Bisa lho kita menggunakan mesin ATM ini Caranya silakan pilih lanjutkan untuk melakukan transaksi risu PIN dengan biaya Rp5.000 Jadi pastikan saldo anda mencukupi ya Karena biaya Rp5.000 untuk melakukan risu PIN atau melakukan pergantian PIN atau mengaktifkan kartu ATM yang terblokir Sebelum anda melanjutkan risu PIN atau pergantian PIN ATM yang terblokir di mesin ATM Anda wajib memenuhi persaratannya Satu Anda harus memiliki nomor rekening atau hapalkan nomor rekening anda Karena nanti akan ada Memasukkan nomor rekening dari urutan ke tujuh hingga ke dua belas Dan yang kedua Anda memasukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir anda Dan yang ketiga Anda sudah terdaftar atau nomor handphone anda sudah terdaftar di layanan Bank BRI Dan yang terakhir adalah saldo mencukupi Karena akan ada biaya Rp5.000 untuk melakukan pergantian PIN atau risu PIN Apabila persaratan sudah lengkap, kita langsung bisa mencoba untuk mengaktifkan atau risu PIN langsung di mesin ATM Seperti berikut Caranya langsung saja anda tombol ya Di sini kita disuruh masukkan tanggal lahir anda Beserta 6 digit nomor rekening dari digit ke tujuh sampai ke dua belas Misalkan di situ ada contohnya Tanggal lahir kita adalah tanggal tujuh belas bulan delapan Seribu nine ratus empat puluh lima Dan nomor rekeningnya adalah sekian Dari kosong sampai tujuh Di sini kita ambil tengah-tengahnya yaitu dari angka ke tujuh sampai ke dua belas Dari angka kosong delapan kosong tiga enam enam Contohnya seperti bawah di sini Oke langsung saja anda ketikan untuk tanggal lahir anda Bulan anda, tahun anda dengan secara lengkap dan nomor rekening Yang dimulai dari angka tujuh hingga ke dua belas Apabila sudah diketikan, di sini anda tinggal tombol benar Dan di sini kita akan memasukkan kode UTP yang dikirim melalui nomor handphone Di sini untuk mendapatkan kode UTP kita tinggal buka HP anda Dan di sini bukan melalui SMS teman-teman Karena kode UTP ini dikirim melalui WA anda Kita buka WA saja Di sini saya sudah mendapatkan kode UTP yang dikirim melalui WA Di sini kita tinggal memasukkan kode UTP yang sudah dikirimkan yaitu 6 digit Setelah anda melakukan atau setelah anda mengetikan angka yang dikirim kode UTPnya di mesin Kita tombol lanjut Dan di sini kita tinggal melakukan perubahan pin Masukkan 6 digit pin baru Di sini anda harus membuat pin baru Tidak boleh menggunakan pin yang pernah anda gunakan sebelumnya Kita harus menggunakan pin yang benar-benar baru Oke langsung saja kita coba untuk menggunakan pin yang baru Setelah kita masukkan kode pin yang baru Kita ulangi lagi untuk masukkan pin tadi untuk konfirmasi Sebelum anda melakukan pengetikan pin ini Wajib anda ingat ya pinnya Karena nanti kita akan gunakan untuk seterusnya Dan di sini kita ketik arah petunggu Artu ATMnya keluar Dan di situ ada resinya juga keluar Berarti transaksi berhasil teman-teman Ini ada tulisan Transaksi risupin kartu debit telah berhasil dengan biaya 5.000 rupiah Terima kasih menggunakan ATM BRI Jadi kita sudah mengaktifkan atau sudah bisa Menggunakan kartu ATM ini Pastinya untuk teman-teman cara ngambil Ataupun cara cek saldonya sudah bisa kan Oke langsung saja kita coba untuk melakukan pengecekan saldo dulu Kita masukkan kartu ATM seperti tadi Di menu ATM Seperti biasa muncul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Kita pilih bahasa Indonesia Dan kita masukkan kode pin yang baru saja kita buat tadi Ya disini sudah muncul Kita akan mencoba melakukan pengecekan saldo Karena kita sudah melakukan risupin atau pengaktifan kartu ATM Yang tadi pinnya terblokir Langsung kita pilih menu lainnya Dan disini kita pilih informasi saldo Dan dari rekening tabungan Otomatis di mesin ATM akan muncul saldo kita Jadi saya sudah bisa mengaktifkan kartu ATM yang terblokir Langsung di mesin ATM Mudah-mudahan info kali ini Bermanfaat, berguna, menambah wawasan Anda semuanya Dan untuk mendukung channel ini semakin berkembang Silahkan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya Thank you, thank you Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya